Penjabat Bepati Minahasa Dr. Andes Royke Mewok DEA melakukan belusukan ke Pasar Sonder sekaligus memantau kondisi pasar dan harga bahan makanan pokok hari Jumat pagi 13 April 2018. Tiba di Pasar Sonder pada pukul 9, Mewok langsung menemui satu persatu pedagang yang kesehariannya berjualan di pasar yang terletak di desa Kauneron 1 Kecamatan Sonder. Tidak hanya berdialog dan mendengarkan aspirasi para pedagang, Mewok juga membeli sejumlah pedagangan dan langsung membagikan ke sejumlah pengunjung pasar. Mengetahui aksi bagi-bagi belanja ini, para pengunjung lainnya langsung berebutan mendekati Bupati Mewok menunggu jika ada lagi dagangan yang dibeli untuk dibagikan. Akibatnya suasana pasar Sonder mendesak sesak, meski demikian Mewok terlihat enjoy dengan suasana pasar yang terbilang sempit itu. Bahkan dia tidak segan mengambil foto dengan sejumlah pedagang maupun pengunjung yang mengajaknya berfoto bersama. Kepada sejumlah wartawan, Bupati Mewok mengatakan secara fisik, lokasi pasar di sini memang terasa sempit. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa dianggarkan dalam APBD untuk membangun pasar yang lebih resep rentatif agar para pedagang maupun pembeli bisa leluasa beraktifitas. Masionalis sambil kita melihat bagaimana adanya pasar, petunjuknya di canatan semua, sekaligus melihat bagaimana pelaksanaannya. Memang kalau melihat secara fisik, tidak ada pemenahan lagi ke sesungguh pasar, dan mudah-mudahan ke depan di APBD Kabupaten bisa menjarkan. Kebetulan juga ada anggota DPR yang bisa melihat langsung, bisa diaspirasikan ke pemerintah untuk merenovasi pasar Sonder. Ini kan kalau renovasi cuma memperbaiki, tadi melihat jumlah pedagang juga banyak. Iya memang, kalau melihat adanya ada, para pedagang sudah cukup banyak, dan kelihatan lokasinya sudah sangat tidak representatif dan perlu ada pemenahan. Jadi sekali lagi ya, mokon dukungan juga anggota DPR untuk bisa mengaspirasikan bagaimana seharusnya supaya para pembelani ini lebih nyaman untuk berbelanja. Ikat menampingi Bupati Mewo, anggota DPRD fraksi PDI Friska Kincem, Kadis Perindak Modi Lontaan, Asisten 1 Dr. Dini Mengala, Kabupat Kumas dan Protokol Modi Pengerapan, Camat Sonder Roldi Mewo, serta sejumlah pejabat di lingkup PMKP Minahasa. Dari Kecamatan Sonder, Minahasa, Tim Sulut News TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.